Sampai jumpa di video selanjutnya Itu minimal Sekali duduk berapa yang kita baca Tidak sadar 100, 200, 300 Apalagi yang lisannya Selalu cekatan setiap disebut Nama Nabi Muhammad Saudara Solawat yang kita baca Di majelis-majelis mulia ini Manfaatnya bukan hanya Kita rasakan saat di dunia Di dunia masih kecil Tapi besok di Omil Qiyamah Ketika keadaan begitu genting saat itu Anak kita yang kita besarkan Lari meninggalkan kita Pasangan kita yang begitu kita cinta Lari meninggalkan kita Orang-orang yang kita sayang Orang-orang yang kita rindu Kawan, sahabat Teman, atasan Lari meninggalkan kita Allah yang mengatakan dalam Al-Quran Yawma yafirul mar'umil akhi Wa ummihi wa abih Wa sahibatihi wa balih Likullimri'im minhum yawma izin sya'lu yughni Di hari itu Saudara Masing-masing mikirkan dirinya sendiri Bapak Ibu sekalian Saking gentingnya keadaan Di Padang Mahsyar Itu sampai-sampai dikatakan Orang-orang nanti di Payamil Qiyamah Di Padang Mahsyar Hari kebangkitan Semuanya dibangkitkan dalam keadaan teranjang Saudara Tapi saat itu lama lain Tidak ada yang sadar Kalau dirinya teranjang Tidak ada yang sadar Kalau kiri-kanannya teranjang Bahkan Dalam satu riwayat disebutkan Saking parahnya keadaan Padang Mahsyar Sampai-sampai ada orang yang minta kepada Allah Ya Allah, Ya Rab Segera percepat keadaan ini Walaupun aku harus masuk neraka Saudara La ilaha illallah Milyaran orang saat itu Milyaran orang Puntang panting Nyari selamat Di dalam sahih Al-Bukhari Mereka rami-rami datang ke Nabi Allah Adam Apa jawaban Nabi Allah Adam Ghezibal yom Rabbuna ghezaban Lam yaghezab gheblahu mislah Wala ba'dahu mislah Nafsi, nafsi Kata Nabi Allah Adam Beliau angkat tangan Saudara Nabi Adam yang diharapkan sebagai kakeknya semua manusia Dimintakan pertolongan hari itu Apa kata Nabi Allah Adam Hari ini Allah marah Dengan kemurkaan yang gak pernah terjadi sebelumnya Sesudahnya Nafsi, nafsi Kata Nabi Adam sendiri Sendiri Ithabu ila Nuh Akhirnya rame-rame pergi ke Nabi Allah Nuh Jawabannya sama Sudara Pergi ke Nabi Allah Ibrahim Jawabannya sama Pergi ke Nabi Allah Musa Jawabannya sama Nafsi, nafsi Pergi ke Nabi Allah Isa Lagi-lagi jawabannya sama Nafsi, nafsi Nabi Allah Isa katakan Ithabu ila Muhammad Pergi ke Nabi Muhammad Begitu sampai di hadapan Rasulullah Sudara Ternyata hanya Rasulullah yang mengatakan yang berbeda Sudara Anahlaha Kata Rasulullah Aku yang akan ngasih syafaat Kata Nabi Muhammad Akhirnya Rasulullah sujud Minta sama Allah Di bawah arasnya Allah Begitu Rasulullah sujud Allah berfirman kepada Nabi Muhammad Ya Muhammad Irfa'a raksak Wasaltu'utah Wasfa'atu syafaat Angkat kepalamu Wahai Muhammad Rasulullah sedang tersujud Irfa'a raksak Angkat kepalamu Wasaltu'utah Minta Apa yang kau minta akan diberikan Wasfa'atu syafaat Minta berikan syafaat Karena engkau dapat kuasa untuk beri syafaat Begitu mendapat jawaban itu dari Allah Sudara Nabi Muhammad bangun dari sujudnya Apa yang dikatakan Nabi Muhammad Om mati Om mati Kita semua yang disebut sama Nabi Sudara Maka di hari itu Sudara Yang selamat yang paling dekat sama Rasulullah Yang selamat yang bisa mengakses Rasulullah Tapi kadang-kadang kita gak mikir Hari itu orang miliaran Sudara Miliaran hari itu Bukan 100 juta 200 juta Miliaran manusia Dari zaman Nabi Adam Sampai akhir zaman Saya kasih gampang logika yang sederhana Kemarin Waktu Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh datang Beliau dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pengajian setiap subuh di istiqlal Yang hadir hampir 50 ribu orang Jangankan mau salaman Dekat aja susah Itu baru puluhan ribu Ini baru cucunya Bagaimana dengan kakinya Saya teringat waktu Sayyidil Walid Ayah Handal Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syabun Dan beliau dimenangkan Berjuangannya oleh Allah Ketika itu Beliau datang Dari Saudi Arabia Lebih dari 1 juta orang Jemput di bandara Sudara Orang jalan jauh Kiluan meter Sudara orang jalan Begitu sampai orang jutaan Mau dekat aja susah Jangan kena salaman Itu baru jutaan orang Ini baru cucunya Bagaimana besok dengan kakinya Sudara Kita gak pernah mikir Hari itu posisi kita dimana Ada barisan para rasul Yang udah pasti di depan Belum lagi barisannya para awliya Belum lagi barisannya para solehin Belum lagi barisannya para sohabat Itu sudah sudah jutaan orang Lantas bagaimana dengan kita Yang penuh dosa Yang penuh dengan maksiat Bagaimana kita bisa dekat ke Rasulullah Sedangkan kalau gak sampai dekat Nabi celaka Kita sudara Maka jawabannya ada di majlis-majlis Maulid Nabi Rasulullah yang ngasih jawaban Aulal nasib Yawmal qiyamah Akhtaruhum salatan alayyah Kata Rasulullah Nanti yang paling berhak Denganku di hari kiamat Siapa Yang paling banyak solawat Kepada baginda Nabi Muhammad Sudara Jangan pernah anda berfikir Salawat anda bertepuk Sebelah tangan pada hari ini Sudara Rasulullah sendiri yang mengatakan Dalam hadithnya Yang diriwayatkan Sayyidina Hassan Ibn Ali Bin Abi Talib Dimanapun kalian Salawatlah kepadaku Karena salawat kalian Sampai kepadaku Kata Nabi Muhammad Bahkan sudara Al-Imam al-Sakhawi Dalam kitabnya Al-Qawlul Badi' Fis-salati ala al-habibis syafi' Beliau meriwayatkan satu hadith Hadith ini harus jadi renungan kita Untuk salawat sudara Apa isi hadithnya Di hadith tersebut disebutkan Bahawasanya Allah Menciptakan satu malaikat sudara Malaikat ini Tugasnya khusus Untuk mendengarkan Siapa dari umat Nabi yang salawat sudara Setiap ada umat Nabi yang salawat Dilaporkan ke Rasulullah Ya Rasulullah Fulan Ibn Fulan Yusallim Alaik Dilaporkan Ya Rasulullah Redaksinya seperti ini Fulan Ibn Fulan Fulan Ibn Fulan Salawat kepadamu Ya Rasulullah Nama anda Nama ayah anda Setiap salawat Disebutkan depan Nabi Muhammad Selamat Itu kalau satu Di absen depan Rasulullah Bagaimana kalau lima kali Bagaimana kalau sepuluh kali Bagaimana kalau seratus kali Bagaimana kalau seribu kali Sudara Apa nggak dikenal Sama Rasulullah Saya teringat satu hadis Dalam sahih muslim Rasulullah mengatakan Dalam sahih muslim Inni la'arifu hajaran Bi Makkah Kana tusallimu alaya Qablaan ob'ath Inni la'arifuhu al'an Kata Rasulullah Setelah Rasulullah Diutus Setelah Rasulullah hijrah Kata Rasulullah Aku ingat ada satu batu Di Makkah Batu Makkah Bapak ibu sekalian Makkah itu isinya Gunung Batu Mudah-mudahan Semua orang ada disini Bisa haji Bisa umrah Bisa ziarah Nabi Muhammad Tapi Nabi mengatakan Aku ingat ada satu batu Di Makkah Batu ini dulu Sebelum aku diutus Pernah salam Kepada aku Kata Rasulullah Batunya salam Kepada Nabi Muhammad Apa kata Rasulullah Ini udah puluhan tahun Berikutnya Belasan tahun berikutnya Kata Nabi Inni la'arifuhu al'an Batu yang belasan Puluhan tahun lalu Sekali ngucapkan salam Kepada aku Aku masih kenal batunya Sudara Batu Benda mati Salam sama Nabi Dikenal sama Nabi Diingat sama Nabi Bagaimana umatnya Yang dirindukan Nabi Muhammad Ya Rab Ya Rab Ya Rab Yang kita harapkan Salawat yang kita baca Di majlis-majlis Mau lihat Besok ketika Di hari kiamat Milyaran orang Berebut keketin Rasulullah Salawat yang kita baca Menjadi tanda Yang mengenalkan Rasulullah Kepada kita Sudara Mudah-mudahan Jadi tangga Kita dikenal Sama Rasulullah Dikenal sama Rasulullah Jadi sinyal Yang nyambungkan kita Dengan Rasulullah Amin Ya Allah Amin Ya Allah Ya Rab Ya Rab